Kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi kembali mengusulkan penghentian operasional KRL selama perpanjangan PSBB. Usulan tersebut dilakukan karena melihat pergerakan orang di KRL masih tinggi yang rawan penularan virus corona. Wali kota Tanjung Pinang, Syahrul meninggal dunia setelah positif terjangkit virus corona. Jenasa Syahrul dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan prosedur COVID-19. Satreskrim Polres Kota Bandung memastikan pelaku utama pembunuhan sopir taksi daring masih berusia 15 tahun dan berstatus murid sekolah. Selamat malam Saudara. Selain tiga soratan utama tadi, kami juga memiliki rangkaian informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya di Kompas Malam bersama saya, Sintia Rompas, hanya di Kompas TV Independent. Terpercaya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Berbeda dengan suasana siang tadi yang terjadi penumpukan kendaraan di hari pertama penerapan PSBB di Surabaya, Jawa Timur. Malam ini lalu lintas di checkpoint di kawasan Ahmad Yani, Lengang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.